Halo Sobat, Indosport, jumpa lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Update terbaru, Yonex Swiss Open 2023, World Tour Super 300. Berikut hasil pertandingan Yonex Swiss Open 2023, babak 16 besar, di hari yang ketiga, 23 dan 24 Maret 2023. Hasil pertandingan Swiss Open 2023, babak 16 besar, di hari yang ketiga, tadi malam, 23 dan 24 Maret 2023. Hasil pertandingan yang pertama, di 16 besar, di sektor ganda putri, pasangan ganda putri Indonesia, ranking 18 dunia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, tersingkir, dan gagal ke babak 8 besar, setelah berhasil dikalahkan oleh ranking 55 dunia, asal Jepang, Rena Miaura dan Ayako Sakuramoto, lewat pertarungan sengit, 3 game, poin game pertama, 20-22, poin game kedua, 22-20, game ketiga, 21-17, skor akhir, 21, untuk kemenangan wakil ganda putri Jepang. Hasil pertandingan berikutnya dari sektor ganda putri, pasangan ganda putri Malaysia, unggulan 3, ranking 8 dunia, Ong Yusin dan Teo EI, berhasil lolos ke 8 besar, setelah berhasil mengalahkan ganda putri asal Jepang, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura, lewat pertarungan sengit, 3 game, poin game pertama, 21-15, poin game kedua, 13-21, game ketiga, 15-21, skor akhir, 1-2, untuk kemenangan wakil Malaysia. Hasil pertandingan masih di ganda putra, wakil ganda putra Malaysia, unggulan nomor 1, ranking 2 dunia, Aaron Chia dan Soho Oik, tersingkir, dan gagal lolos ke 8 besar, setelah dikalahkan oleh ranking 22 dunia, asal Jepang, Akira Koga dan Taichi Saito, lewat pertarungan sengit, 3 game, poin game pertama, 21-17, poin game kedua, 16-21, game ketiga, 17-21, skor akhir, 1-2, untuk kemenangan ganda putra Jepang. Hasil pertandingan berikutnya di ganda putra, wakil ganda putra Indonesia, Ranking 12 dunia, Muhammad Syohibul Fikri dan Bagas Maulana, berhasil lolos ke 8 besar, setelah berhasil mengalahkan ranking 26 dunia, asal Cina Taipei, Li Jiehui dan Yang Posuan, lewat pertarungan sengit, 3 game, poin game pertama, 8-21, poin game kedua, 21-15, game ketiga, 16-21, skor akhir, 1-2, untuk kemenangan Muhammad Syohibul Fikri dan Bagas Maulana. Hasil pertandingan selanjutnya di ganda campuran, ganda campuran Rehan Naufal Kusarjanto dan Lisa Ayuku Sumawati, ranking 14 dunia, tersingkir, dan gagal lolos ke 8 besar, setelah dikalahkan oleh ranking 23 dunia, asal Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito, lewat pertarungan sengit, 3 game, poin game pertama, 21-18, poin game kedua, 21-23, game ketiga, 24-22, skor akhir, 2-1, untuk kemenangan Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito. Hasil pertandingan berikutnya dari Tunggal Putri, Wakil Tunggal Putri Indonesia, ranking 38 dunia, Putri Kusumawardhani, berhasil lolos ke 8 besar, setelah berhasil mengalahkan unggulan 4, ranking 9 dunia, asal India, Pusar Lafay, Sindhu, lewat pertarungan sengit, 3 game, poin di game pertama, 21-15, poin game kedua, 12-21, game ketiga, 21-18, skor akhir, 2-1, untuk kemenangan Putri Kwe. Hasil pertandingan masih di Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, ranking 14 dunia, berhasil melaju ke 8 besar, setelah berhasil mengalahkan lawan kuat, ranking 15 dunia, asal Kanada, Michelle Lee, lewat pertarungan sengit, 3 game, poin di game pertama, 21-17, poin game kedua, 16-21, game ketiga, 16-21, skor akhir, 1-2, untuk kemenangan Gregoria Mariska Tunjung. Hasil pertandingan selanjutnya dari Ganda Putri, pasangan Ganda Putri Indonesia, ranking 5 dunia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, berhasil lolos ke 8 besar, setelah berhasil mengalahkan ranking 24 dunia, asal Thailand, Supi Sarapaewamperan dan Putita Supajirakul, lewat pertarungan 2 game, poin di game pertama, 17-21, poin game kedua, 13-21, skor akhir, 0-2, untuk kemenangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Hasil pertandingan yang terakhir, dari Ganda Campuran, pasangan Ganda Campuran Indonesia, ranking 13 dunia, Rino Frivaldi dan Pita Hanningtia Sementari, berhasil lolos ke 8 besar, setelah berhasil mengalahkan ranking 18 dunia, asal Denmark, Matthias Christensen dan Alessandra Beje, lewat pertarungan 2 game, poin di game pertama, 23-25, peon game kedua, 19-21, skor akhir, 0-2, untuk kemenangan Rino Frivaldi dan Pita Hanningtia Sementari. Setelah selesai di babak 16 besar ini, ada total 5 wakil Indonesia, yang berhasil lolos ke babak 8 besar, sedangkan ada 2 wakil yang tersingkir. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Yonex Swiss Open 2023.